Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara otomatis mempost atau mungkin menjeda atau men-stop gitu ya Download atau mungkin update gitu ya pada game saat kalian bermain game online gitu Karena kalau misalnya kalian bermain game online sambil download itu ya pingnya ancur sih ya Dan kalau kalian misalnya main CSGO atau Dota mungkin bisa di-kick Cuman gak tau sih kalau Dota bisa di-kick atau enggak saya gak main Dota Untuk CSGO kemungkinan bisa di-kick gitu Dan mungkin kalau kalian misalnya untuk library-nya ya Misalnya library-nya kalian misalnya kebanyakan game online gitu Kalian bisa coba untuk ke Steam gitu ya Kalian bisa ke settings dan kalian bisa pilih yang download Terus kalian uncheck aja untuk yang allow download during gameplay Karena saya kebanyakan offline gitu ya Bahkan bukan kebanyakan tapi semuanya sih ya Semuanya offline gitu untuk gamenya gitu Kalian bisa coba untuk yang uncheck aja untuk yang allow download ini Saya dicek ya karena semua game saya itu offline gitu ya Gak ada yang online gitu Dan saya itu tinggal kalian klik ok aja Nah setelah itu kalian bisa langsung bermain game kalian Tanpa harus kalian misalnya nge-post gamenya gitu ya Atau mungkin nge-post downloadan atau mungkin update di suatu game gitu Jadi biar tidak mempengaruhi ping kalian gitu Tapi kalau kebanyakan library kalian misalnya offline gitu ya Dan cuma ada satu yang online misalnya Dota atau mungkin CSGO Kalian bisa pilih gamenya gitu ya Kalian bisa klik gamenya dan tinggal kalian klik kanan Terus kalian klik properties gitu ya Dan tinggal kalian klik yang tab updates Terus kalian tinggal pilih aja untuk yang background downloadnya Tinggal kalian pilih yang never allow background downloads gitu Jadi kalian kalau misalnya jalanin game itu Misalnya game tertentu misalnya Misalnya itu Dota atau mungkin CSGO Atau mungkin Apex Atau game online apapun gitu Nanti kalian bakal otomatis terpost Dan nanti untuk koneksinya Untuk pingnya gak akan keganggu gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax